Selanjutnya menikmati peninggalan sejarah tentu menjadi alternatif mengisi libur akhir pekan. Di kota Cirebon, salah satu wisata sejarah yang wajib dikunjungi adalah Goa Sunyaragi. Goa yang dibangun pada abad 17 ini menjadi destinasi wisata sejarah yang unik dan menarik. Selamat datang di Goa Sunyaragi. Ya, goa yang berada di keluaran Sunyaragi, kota Cirebon ini merupakan warisan leluhur yang dibangun pada abad ke-17 oleh Sunan Gunung Jati bersama prajuritnya menggunakan material pasir, susunan batu bata dan batu karang. Goa Sunyaragi ini berasal dari kata sunya dan ragi yang artinya raga yang sunyi. Di sini setidaknya ada 10 goa yang dahulu digunakan untuk menyepi para kerabat dan abdi dalam keraton Kasultanan Cirebon. Di zaman penyajahan Belanda dulu, Goa Sunyaragi juga digunakan sebagai benteng pertahanan tempat persembunyian serta penyimpanan bahan pangan Kerajaan Kasultanan Cirebon saat itu. Goa Sunyaragi ini ada 10 goa di dalamnya, yaitu ini peninggalan dari Sesara Bidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan ini dipungsikan untuk dulunya para pertapa. Untuk pertapa, sunyaragi ini kan dengan arti dari sunyaragi ini, sunyaragi itu sepi, ragi itu raga. Sejak awal dibangun, goa ini telah beberapa kali dipugar dan mulai dibuka menjadi objek wisata sejarah peninggalan keraton pada tahun 2000. Bagi yang hobi selfie atau berfoto, wisata Goa Sunyaragi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, mengingat banyak tempat unik untuk dijadikan objek berfoto. Banyak juga wisatawan yang berkunjung ke Goa Sunyaragi ini ingin mengetahui lebih mendalam seputar sejarah peradaban yang dibangun Sunan Gunung Jati. Seru sekali mas, saya sampai ngajak keluarga, teman-teman, sudah keliling-keliling, yang situs bersejarah, yang lumayan terhibur juga, dengan jaraknya dekat, terus harganya terjangkau. Ya asiklah untuk referensi keluarga, untuk berwisata. Apa yang dianggap di sini mas? Kita menikmati banyak sekali mas, ada wisata sejarahnya, terus mitos-mitosnya banyak. Bagaimana? Menarik bukan? Jika Anda penasaran ingin melihat langsung Anda bisa mengunjunginya dengan membayar biaya masuk sebesar 10.000 rupiah, Anda sudah bisa menikmati wisata sejarah serta berfoto di beberapa lokasi Goa yang unik ini. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Terima kasih.